Intro Nah, modern itu gini Harus ada alat gilingan Jadi ada alat gilingan adonan begitu Yang buat jadi gepeng gitu kan Nah, begini kan manual Kecil, gak gede Nah, terus saya tanya, butuh modalnya berapa? Nah, saya kasih ke dia, nih Buat modal awalmu, kamu buat uji coba Sudah, dia beli gilingan, beli adonan, beli Nah, apa Pisang gitu ya Terus Saat saya usia 16 tahun Tepatnya saya kelas 1 STM Ya, memang saya sekolah di STM Karena waktu itu, saya merasa saya itu SMP gagal sekolah Isinya nyontek, semuanya Dan saya gak demen dengan namanya hapalan Terus saya minta izin banget kepada keluarga besar nih Di tempat saya yang sebetulnya gak setuju mereka saya masuk STM Karena gak pernah ada yang masuk STM Dianggap STM itu kumpulannya anak-anakal Nah, kemudian saya minta izin dan diberi izin masuk ke tempat STM Alhamdulillah, saya masuk ke tempat STM yang bisa dikatakan terbaik ya Di Indonesia bahkan ya Namanya STM Pembangunan Semarang, sekarang namanya SMK 7 Di belakang STM Pembangunan itu ada namanya STM 4 Mungkin sekarang SMK 4 ya Atau SMK berapa, saya gak tahu Nah, waktu saya kelas 1 Saya punya kawan main nih Di STM 4 Namanya Supri Dia tapi 1 tahun di atas saya Jadi senior saya begitulah Jadi pada saat dia kelas 2 Berarti saya kelas 1 Kayak kita sering main bersama begitu Terus kemudian Saya ngerti Bahwa profesinya dia itu Selain sekolah Dia ternyata mbeca Rumahnya di daerah Merangen Mungkin bisa dikatakan sekitar Hampir 30 km-an ya Sekali jalan Dan dia Awalnya Sebelum dia mbeca Dia nyepeda Untuk pulang pergi Dari rumahnya Ke tempat sekolah Naik sepeda kumbang Yang besar itu Nah, dikarenakan Ngabisin waktu buatnya peda ya Dan ngabisin tenaga buatnya peda Terus akhirnya dia memutuskan Untuk ngekos Cari kosan yang murah Saya sendiri melihat Kosannya miris banget Apa Pencahayaannya kurang ya Pengap gitu ya Nah, tapi ya Namanya kos ala kadar murah kan Itu pun dia harus membayar kosnya Dan membayar biaya hidupnya Bagaimana caranya dia dengan beca Jadi di pagi hari Sampai siang dia sekolah Sore Sampai malam dia Beca Beneran Kayu beca Saking kakinya itu gede-gede Dia dipanggil namanya Supri Beca Nah, si Supri Beca ini Namanya Supri Adi Sebetulnya Si Supri Beca ini Suatu saat Pas ketemu sama saya Saya ngomong seperti gini Pri Kamu ini Punya otak Kok pakai okol Kenapa kamu kok Harus beca gitu loh Loh ya Ya kan terus aku mau Kapain lagi to ya Kan buat Biayai Kosanku Biaya hidupku Ya gini toh Kamu kan bisa jualan Bisa usaha Loh Ya tapi kan usaha ya Butuh Modal to ya Dia bilang begitu Gini Sekarang aku mau tanya duluan Kamu itu Punya kepikiran gak? Kamu mau usaha apa? Aku ada ya Aku sebenarnya kepikiran Buat usaha Pisang molen Dia bilang seperti itu Ya weh segini aja yang gampang Kamu butuh modal Kalau Buat ngetes molenmu itu Itu berapa duit? Nah Molen itu gini Harus ada Alat gilingan Jadi ada alat gilingan Adonan begitu Yang buat Jadi kepeng gitu kan Nah Begini kan Manual Kecil gak gede Nah terus saya tanya Butuh modalmu berapa? Saya gak lupa pada saat itu Mungkin sekitar 5.000 rupiah ya Di tahun 80 8-89 kira-kira Anda belum lahir ya? Ketahuan itu siasanya dong Baik Nah Singkat cerita Saya punya Uang saku yang saya kumpulin nih Nah Saya kasih ke dia Nih Buat modal awalmu Kamu buat uji coba Sudah Dia beli gilingan Beli adonan Beli Apa Pisang gitu ya Terus Dicoba Pinjem gorengannya Ibu kos Terus Kasih Contohnya ke saya Saya coba Saya bilang Wah Enak Saya bilang begitu Wah enak Bener-bener enak Dia Membuat adonannya itu Bisa gimana ya Crispy Tapi Kalau pas Sudah adem gitu Tetap crispy Dan tidak keras Tidak lembek juga Jadi pokoknya pas banget deh Dan pemilihan pisangnya juga bagus Anak ini Talented sebetulnya Oke Lanjut ya Nah Kemudian Saya berlanjut lagi Oke Ini enak punya kamu Sekarang gini Kamu usaha ini aja Saya bilang begitu Ini saya umur 16 tahun Teman-teman Terus saya Saya bilang Udah kamu usaha ini aja Terus saya bilang apa Ya Terus P Gerubaknya dari mana Gini loh Kamu cari gerubak Second atau bagaimana Atau Sewa duluan atau bagaimana Butuhnya berapa modalnya Terus Udah Hitung-hitung-hitung Ketemu Ya sudah nih Saya lupa pastinya Mungkin sekitar 20 ribu rupiah Lebih lah ya Saya keluarkan buat dia Saya bilang Sudah nih Aku modeling kamu Lalu hitungannya gimana Ah terserah kamu Hitungannya bagaimana Yang penting kamu bisa Mulai Saya pada dasarnya Memang tidak berniat Untuk Invest dalam artian berhitung Ya Niatnya kan memang Untuk membantu dia Jadi saya gak memikirkan Untuk balik Gitu aja Nah Cuman Dia mau ngitung bagaimana Terserah dia Saya bilang begitu Nah Singkat cerita Terkumpulah uang Dari Temannya dia juga Dia buatlah Murun tiga bersaudara Bukan saya Dia sama temannya Terus Berdua Jadi bertiga total Buka molen Dan Saya Datang ke sana Wah rame Jalan Dengan lancar lah Begitu Gak berapa lama Kira-kira mungkin sekitar tiga bulan Dia tutup lah Begitu Ceritanya Ya katanya Saling ngambil duit Jadi duitnya diambil-ambil Sana-sini Terus habis itu Ya Pembukuannya gak bagus lah Atau keuangnya gak bagus Dan dia Bangkrut Tapi kisah itu Buat saya Menjadi suatu pelajaran Bahwa Itu pelajaran prestasi saya Saya menjadi investor pertama kali Di usia saya 16 tahun Tapi apa Yang menjadi Saya kadang-kadang Menilai ke belakang ya Apa menjadi latar belakang Saya kok bisa menjadi seperti itu Ternyata Tidak lepas dari Pengaruh ayah saya Ayah saya itu Dari dulu Memang suka Mendidik orang Untuk Lebih maju Daripada sebelumnya Pernah Bahkan suatu saat Pada saat ayah saya itu Keluar kerja Dari Lampung Di tahun Di tahun 95 Sama ayah saya Sama ayah saya Seperti papa bilang Seperti papa bilang kan Dulu kan mereka ini kan Banyak yang digaji Di bawah angka Kebutuhan mereka Jadi papa kasih Mereka kambing yang Bunting Kambingnya Terus papa bilang Ini aku Invest ya Sama kamu Kalau Mana dua Satu buat kamu Satu buat aku Kalau mana tiga Dua buat kamu Satu buat aku Nah seterusnya Seperti itu Nah karena papa Nggak ambil Kambingnya Dari anak itu Jadi Mboknya lagi Dan beranak pinak Sampai banyak Sebetulnya Niatnya papa Kenapa Papa bilang investasi Kalau papa kasih Ke mereka Itu bisa Mereka jual Besok juga Kalau papa bilang Investasi Mereka simpen Buat papa Padahal sebetulnya Papa sudah niatin Itu buat mereka Ya ini buat papa Cara didik orang Seperti itu Jangan dikasih Kadang ngomongnya Invest tapi Sebetulnya itu Buat mereka semuanya Kalau pas Nanti sudah Papa pergi Nah jadi Hal seperti ini Sebenarnya tidak terjadi Sekali dua kali sih Cerita tentang Ayah saya Mendidik mereka Mungkin juga Itu yang Apa Yang menjadi Passion saya ya Teman-teman ya Sejak Bahkan di usia saya 16 tahun itu Jadi sebetulnya Kalau ditanya Masih Masih Kapan pertama kali usaha Nah kalau dibilang Usaha dalam bentuk Investasi dan sedikit Berkecimpung Sebagai advisor Itu yang Temu 16 tahun itu Saya Jadi temu 16 tahun Saya mulai usaha Dan saya mulai invest Terus Hilang Bangkrut Saya minta balik Enggak Saya bahkan Si Supri Waktu itu datang ke tempat saya Dan dia ngomong sama saya Ya piyek Ya Duitnya gak bisa balikin Gimana nih Nah Enggak usah Buk pikirin Buat latihan Usaha Saya bahkan bilang seperti itu Alhamdulillah Saya tidak melekat Dengan uang Sejak dari dulu Jadi Gak cuman sekali Supri itu Yang bolak-balik Datang ke tempat saya Gitu kan Dia pas Pada saat Pernah bangkrut pun juga Saya Ambil lagi Dia Sini Kamu Tak ajarin Bisnis nih Saya waktu itu Tahun 2000-an Bisnis otomotif Aditif otomotif Begitu Saya jadikan dia sebagai Agent saya Disibutor saya Saya ajarin juga Habis itu duetnya Hilang lagi juga Ya sudah Gak apa-apa Tapi entah sekarang Supri kemana Menghilang Saya cuman bilang sama dia Apapun Yang kamu lakukan Bukan Buat saya Tidak menjadi masalah Jangan pernah minder Atau apapun itu Buat saya Saya menjunjung persahabatan Lebih tinggi Daripada Semua uang itu Jadi Buat saya Everybody make mistake We make mistake Saya make mistake Buat saya Persahabatan Saya akan junjung Lebih tinggi Daripada Uang itu sendiri Mungkin Kita tidak berjodoh Untuk berpartner Tapi bisa jadi kita tetap Berjodoh Mencicu orang kawan Sahabat Ya Jangan sampai Gara-gara Masalah uang Terus putus Siloturahmi Kita Kita dulu Mungkin sama-sama Tidak punya uang Dan kita sudah menjadi teman Pada saat kita punya uang Terus kemudian Kita Saling berbisnis Dan kita gagal Kenapa Harus hilang pertemanan Dan sudah Juga hilang uang Lebih baik Uang itu tidak melekat pada diri kita Biarkan uang itu datang dan pergi Tapi persahabatan Tetap Abadi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!